Halo, Assalamualaikum teman-teman Kali ini aku mau masak sayur sop dan tulang ayam atau kerongkongan Disini bahan-bahannya ada sayur sop yang sudah dicuci bersih Dan ada kerongkongan atau tulang ayam yang sudah direbus sebelumnya Dan untuk bumbunya simple aja, ada bawang merah dan bawang putih Pertama kita potong-potong dulu wortelnya Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe Dan yang belum subscribe, silahkan di subscribe ya teman-teman Terima kasih Lalu kita potong-potong bawang merah dan bawang putih Terima kasih Terima kasih Selanjutnya kita siapkan air Dan kita masukkan tulang ayamnya Sambil menunggu mendidih airnya Kita tumis dulu bumbunya sampai harum Setelah nanti bumbunya matang dan harum Baru kita masukkan ke sayur sopnya Baru kita masukkan ke sayur sopnya Kalau sudah mendidih Kalau sudah mendidih, lalu kita masukkan wortel Setelah wortel agak empuk Kita masukkan sayur sopnya Masukkan kaldu jamur atau kaldu ayam dan lada Aduk-aduk kembali Aduk-aduk kembali biarkan hingga sayur dan ayamnya matang Lalu masukkan bawang goreng Lalu masukkan bawang gorengnya Aduk-aduk kembali Aduk-aduk kembali Sampai jumpa di video selanjutnya ya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa